Selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan aku lagi di dalam channel-channel Nazilin Unity Oke, pagi ini aku mau bercakap tentang sukan pula, yaitu bola sepak Siapa tidak kenal dengan pasukan yang aku akan cakap hari ini, yaitu pasukan JDT Tapi sebelum itu, tolong tekan butang like, subscribe, like, dan say Supaya kamu dapat terus mengetahui maklumat-maklumat baru di dalam channel yang penuh dengan ke lain-lain, 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 lain-lain Inilah, apa gitu lah, oke, so, tahniah kita ucapkan kepada pasukan JDT Karena telah dicalonkan sebagai klub terbaik di Asia Aku rasa lah kan, di Malaysia nih, boleh cakap lah JDT ini adalah pasukan terbaik kot Sebab dia kaya, pengurusannya bagus, pemainnya bagus, pencapaiannya bagus Hebat lah JDT ini, so kita ucapkan, tahniah kepada pasukan JDT Karena telah berjaya dicalonkan sebagai pasukan terbaik Asia tahun 2019 Kamu setuju atau tidak, tolong komen, like, dan say di dalam bahagian any ruangan ini Aku setuju kalau aku, aku setuju, saya setuju dengan pencalonan itu Dan menurut perkembangan terbaru, kemarin baritanya adalah mengatakan bahwa JDT sedang mendahului dengan kiraan 83% undian untuk mengundi JDT sebagai pasukan Ataupun klub terbaik yang ada di Asia Yang menariknya lagi adalah satu-satunya pasukan yang pernah menjuarai acara sukan EFC Ataupun piala klub, apa itu, juara-juara klub Asia Adalah JDT, satu-satunya pasukan dari Malaysia yang pernah sampai ke peringkat separuh akhir Dan akhir memenangi gelaran itu lagi adalah JDT Terbukti, JDT memang layak, 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 terbaik, macam itulah kan Terbaik untuk menyandang atau diberikan gelaran pasukan klub terbaik di Malaysia So, kalau kamu setuju, tekan butang subscribe, like, dan say Kalau kamu setuju, silah komen dan ucapkan tahniah kepada JDT Aku sayang kamu semua, aku sayang JDT, aku sayang Tengkuma, Kumpul Johor Walaupun aku orang sahabat, tapi aku tetap menyokong Johor lah Kalau sahabat lawan Johor, aku sokong sahabat Tapi kalau dicalonkan siapa juara, aku rasa Johor Bukan aku, derhaka, enggak, 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 enggak Biasalah, kita ini ada yang kita minat, ada yang kita tidak minat Terpulang pada kamu lah kan Macam orang kola lumpur juga, ada orang kola lumpur yang dia minat JDT juga So, itu derhaka kan? Tidak Terpulang pada diri sendiri Kamu mau atau tidak, terpulang pada kita sendiri So, aku ucapkan sekali lagi, tahniah kepada pasukan JDT Karena telah dibang, bakal dianugerahkan sebagai pasukan klub bola sepak terbaik di Asia Kita doakan yang terbaik untuk JDT Majulah sukan untuk negara Kita jumpa lagi, bye-bye Sub indo by broth3rmax